Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi nih bro di channel si gundul bonsai nah kali ini si gundul bonsai akan sedikit mereview tentang bagaimana cara packing pohon anting putri ini biar pohon anting putri ini aman dan selamat sampai tujuan nih bro nah untuk langkah awal pohon anting putri ini kita keluarin dulu dari ember nih bro lanjut kita potong beberapa ranting atau cabang nah disini fungsinya untuk menjaga penguapan bro karena nantinya akan ada pemotongan akar jadi ke atas juga atau di perantingan kita potong daun juga sedikit kita buang bro biar pohon aman dan juga biar nanti kotak packingnya tidak terlalu besar nih bro nah kalau dirasa pembuangan cabang atau ranting udah cukup kita lanjut untuk pemotongan akar bawah bro nah disini kan udah terlalu tebal juga nih media akar juga udah terlalu padat bro jadi kita potong di bagian tengahnya supaya untuk pengiriman yang pertama juga tidak terlalu berat dan yang kedua juga tidak terlalu besar nanti untuk kotak packingnya bro nah untuk sahabat bonsai semua jangan lupa ya like comment and subscribe-nya nah setelah selesai pemotongan akar pakai gergaji nanti kita bereskan bro bagian akar bawah memakai gunting biar akar nantinya tidak mengalami pembusukan nah setelah selesai pemotongan akar lalu kita lanjut siapkan plastik nih bro untuk membungkus bagian akar dari pohon anting putri ini nah ini hasil dari setelah pemotongan akar bagian bawah bro jadi media udah tipis dan tidak terlalu tebal sehingga nanti untuk polum pengiriman tidak terlalu berat nih bro nah disini kita lanjut penyiapan plastik dan untuk bawahnya atau untuk alasnya kita disini memakai kokopit nih bro nah disini juga kokopit punya peran penting nih bro kenapa kita pakai alas kokopit nah untuk yang pertama biar akar yang udah dipotong tadi tidak lagi kegesek-gesek atau tidak lagi luka nih bro dan untuk yang kedua yaitu untuk menahan kelembaban dari pohon anting putri itu sendiri bro jadi walaupun pengiriman pohon agak lama dan tanpa disirang insya Allah pohon anting putri ini tetap aman terjaga bro sampai tujuan nah disini bagian atasnya juga kita pakai kokopit bro jadi yang pertama tadi untuk menahan kelembaban dari pohon ini bro setelah semua udah tertutup pakai kokopit ini baru bagian plastik kita ikat nih bro jadi ujung-ujung dari plastik ini kita ikat dulu dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya kita ikat nih bro setelah selesai diikat kita lanjut lakban dulu bagian samping-sampingnya bro biar untuk mempermudah nanti pas dilakban keseluruhannya nah setelah bagian sampingnya udah dilakban lalu kita lanjut dilakban semua nih bro dengan cara diputar di bagian pohonnya ini jadi pohon anting putri ini terjaga kelembabannya sehingga nantinya insya Allah walaupun pengiriman lama jauh insya Allah akan selamat sampai tujuan bro nah seperti ini hasilnya bro jadi pohon anting putri rapi juga nih kelihatannya dilakban seperti ini nah disini kita lanjut untuk proses yang kedua nih bro kebetulan untuk saat ini kita mengirim sekaligus dua pohon anting putri yang menurut kita lumayan jumbo juga nih bro untuk prosesnya sama bro dengan proses yang pertama tadi jadi ada pemotongan akar, pemotongan ranting atau daun, siapkan plastik, kokopit dan dilakban juga nah kalau proses pembungkusan pohon anting putri tadi udah beres kita lanjut nih bro untuk tahap selanjutnya yaitu kita bikin otak packingnya kita bikin rangkanya dulu nah disini kita potong beberapa kayu dan untuk ukurannya kita sesuaikan dengan dua pohon tadi bro nah disini kita bikin kerangkanya dulu bro kita paku supaya kerangka dari kotak ini tidak lepas kita paku dengan kuat bro nah kalau kerangka kayu ini udah beres kita lanjut bro kita lanjut pemotongan kayu untuk bagian alas dari kerangka kotak ini nah setelah bagian bawah selesai dan bagian samping selesai kita tutup lanjut nih bro kita masukkan dulu pohon anting putrinya nah jadi bagian atasnya gak kita tutup dulu nih bro supaya ada jalan untuk memasukkan pohon anting putrinya nah disini kita masukin yang satunya lagi bro jangan sampai tertinggal nah setelah pohon dua-duanya masuk kita lanjut ke proses selanjutnya nih bro yaitu proses pengikatan pohon nah disini pohon kita ikat menggunakan tali karet bro nah disini pohon kita ikat menggunakan tali karet bro jadi fungsinya biar nanti disaat pengiriman atau di perjalanan kedua pohon ini tidak bergeser kesana kemari bro yang bisa mengakibatkan beberapa ranting atau cabang patah nah kalau diikat seperti ini memakai karet insya Allah kedua pohon ini akan aman bro nah nanti kalau dirasa proses pengikatan udah beres tali udah kuat dan pohon tidak bergeser sedikit pun kita lanjut untuk penutupan bagian atasnya bro nah disini untuk bagian atasnya kita tutup dengan kayu yang lumayan keras bro jadi kayu yang tidak mudah patah nih bro sehingga nantinya packing kayu ini kuat dan tidak mudah patah disaat ditindih sama barang yang lainnya bro oke bro itu tadi sedikit review dari si gundul bonsai mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat bonsai semua nah untuk sahabat bonsai semua jangan lupa dukung terus channel si gundul bonsai karena si gundul bonsai akan terus mengulas tentang perbonsaian yang ada di Indonesia jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe sekian dari si gundul bonsai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh